Intro Tebo belum punya alat cek COVID-19 varian baru Bupati Tebo Sukandar mengaku Kabupaten Tebo belum mempunyai alat untuk mengetahui COVID-19 varian baru Hanya saja pihak RS STS Tebo mempunyai alat PCR yang memastikan warga terpapar COVID atau tidak Meskipun beberapa daerah di Kabupaten Kota dalam Provinsi Jambi ada yang terpapar COVID-19 varian baru Namun untuk Kabupaten Tebo belum bisa dipastikan ada atau tidak warga yang terpapar COVID varian baru Dikarenakan di Tebo, tidak ada alat yang bisa digunakan untuk mendeteksi atau memastikan jenis varian baru COVID-19 tersebut Bupati Tebo Sukandari mengatakan Kabupaten Tebo melalui Rumah Sakit Umum Sultan Tahas Saipudin Tebo Hanya mempunyai alat PCR untuk mengetahui masyarakat terpapar COVID-19 atau tidak Memang tidak anu ya, belum terpantau ya, artinya tidak ada Karena alat untuk mendeteksi varian COVID sendiri kita juga belum punya gitu Saya tidak tahu apakah provinsi sudah ada atau belum membedakan ini varian delta dan lain-lain, belum punya juga gitu Jadi kita kemasing anggap bahwa yang COVID, ya COVID gitu Varian apa kita belum bisa membedakan, ini ditentukan oleh alat yang menentukan itu varian apa kita belum punya Dikatakan Sukandar, meskipun Kabupaten Tebo tidak mempunyai alat untuk mendeteksi jenis COVID-19 varian baru Namun yang terpenting masyarakat harus tetap mematuhi progres Karena hal ini menjadi kunci utama agar tidak terpapar COVID-19 secara keseluruhan Dari Portal BTV, Oktavianus melaporkan dari Kabupaten Tebo